Di Jambi, ada seorang gadis polos bernama Amelia, penjual jagung. Hal ini dilakukannya demi mencukupi kehidupan sehari-hari dan menutupi biaya sekolahnya serta ibunya yang sakit-sakitan. Amelia sendiri merupakan gadis belia yang baru duduk di kelas 2 sekolah dasar 101 Legok, kota Jambi. Di umurnya yang masih belia, Amelia begitu sopan teman-temannya memanggil rela berjualan jagung demi menutupi biaya sekolah dan membantu ibunya yang sakit-sakitan. Ibunya sendiri di rumah sering sakit-sakitan sejak lama. Kemandirian Amelia yang kuat berjualan jagung demi membantu ibunya inilah yang sempat viral di media sosial beberapa waktu yang lalu. Pihak pemerintah Provinsi Jambi sendiri bekerjasama dengan dinas sosial memberikan bantuan bahan-bahan kebutuhan pokok kepada keluarga Amel. Hari ini kita dari sosial hanya memberikan jatah hidup lah, bantuan, jaduk kepada Amel dan keluarga. Jadi kami akan segera mengirim peso sakti, pekerja sosial sakti ke sini untuk menganalisa apa-apa yang bisa dibantu. Misalnya kita ada KIS, ada KIP, tapi akan kita koordinasikan dengan Pemindah Kota. Ini kan wilayah-wilayah kota. Yang kedua kita akan koordinasi juga dengan PSA dari Kemensos. Ada dana untuk bantuan anak-anak terlantar tapi di luar panti. Dan mudah-mudahan ada bantuan. Mungkin ada sekolah dan sekolah macam. Dan kami di sosial nanti kami akan analisa untuk membantu juga darurat anak. Tapi itu uangnya enggak seberapa. Tapi memang itu ada disiapkan oleh Kemensos. Kita akan bantu Amel ini sesuai dengan persedutu. Namun sekarang Amel ini belum punya akta. Kepedudukannya belum ada ini mau diurus dulu. Kalau enggak ada itu, kita enggak bisa. Karena Amel ini sekarang tinggalnya bukan sama orang tuanya. Tetapi tinggal sama kakek neneknya. Jadi Amelnya ada di kakak, kakek neneknya. Sementara ibunya sama bapaknya itu di depan Alpala. Bukan di sini rumahnya. Jadi makanya harus dikertipkan dulu administrasinya untuk salah satu syarat untuk dibantu itu. Apa nam, data kepedudukannya itu harus jelas. Amel sendiri tinggal bertiga dengan ibu dan adiknya yang baru berusia 4 tahun. Amelia harus rela waktu bermainnya dan belajarnya tersita karena untuk mencari uang dengan berjualan jagung di jalan kota Jampi. Setiap harinya, Amel mesti berkeliling untuk menjajakan jualan jagung rebusnya dengan berjalan kaki. Dari rumah menggunakan angkot sambil membawa jagung yang akan dijajakannya seharga 5 ribu rupiah. Jagung itu ia jual bukan punya sendiri melainkan bagi hasil dengan yang punya jagung. Dalam sehari, Amel paling tinggi bisa menjual semua jagungnya dan membawa pulang uang 130 ribu rupiah. Namun, jika sepi bisa tidak seberapa. Dalam kisah Amel, anak bangsa dapat memetik pelajaran berharga demi pendidikan dan membantu orang tuanya. Sepatutnya, anak bangsa yang nasibnya jauh di atas Amel bisa bersyukur dengan segala nikmat yang diberikan. Dari kota Jambi, Yudi Pramono melaporkan.